Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di suri hari ini saya akan mereview sebuah drone Dengan drone yang cukup terbaru ya teman-teman Dari pabrikan JJRC teman-teman Ini drone-nya teman-teman ya Nah ini dari JJRC Ada warna hitam dan warna orange Tapi saya pesen warna hijau Dua kamera, satu baterai Nah ini tipenya teman-teman ya JJRC tipe H106 teman-teman Oke Kita langsung aja teman-teman Kita buka Nah ini teman-teman ya Ini tampilannya teman-teman Wah keren teman-teman Ini warna hijaunya cukup keren teman-teman Ini jarang dicumpai di drone-drone toys Untuk warna hijau ini teman-teman ya Nah langsung saya review aja teman-teman Oke Nah ini teman-teman ya Ini terdapat 4 sensor teman-teman Satu, dua, tiga, empat Untuk adil nabraknya Terus ini kameranya Bisa naik turun lewat remote teman-teman Ini kamera satu, kamera dua Banyak teman-teman Bagus teman-teman Detailnya cukup bagus Kita cek untuk baterainya dulu teman-teman Ini kita dapat baterai 3,7V 1800 Ampere Ini baterainya Sepertinya beda seperti baterai yang lain teman-teman Seperti baterai-baterai dalamnya Battersack teman-teman Jadi beda dengan baterai-baterai yang E88 atau Cadigra Ini untuk baterainya 3,7V 1800 Ampere Ini untuk aksesorisnya teman-teman ya Pelindung baling-baling ada empat Gak usah saya buka teman-teman Dapat obeng, kabel Dapat pelindung cadangan Pelindung cadangan maksud saya teman-teman Ada empat Ini sudah dapat rumahnya Jadi enak teman-teman tinggal copot tinggal pasang Tanpa kita melepas semuanya Kita tinggal pasang jadi satu Nah ini dapat empat teman-teman Oke Ini untuk aplikasinya RC FBV Terus ini buku petunjuknya teman-teman Nanti bisa dilihat Kita lakukan remotnya teman-teman Ini remotnya Ini ada untuk naik turun kamera Ini naik turun kamera Ini untuk mengaktifkan sensor antinabraknya Take off otomatis, landing otomatis Trim, hydro smooth Kecepatan Sama flip 360 derajat Oke teman-teman Kita langsung saja tes untuk di kameranya Oke teman-teman ya Kita coba untuk konekan drone ke HP teman-teman ya Ini pertama kita Hitup dulu drone-nya Seperti ini Ini hidup Lampu indikatornya di depan teman-teman Setelah itu Kita seperti biasa Hitupkan dulu Wifi-nya Ini Wifi hidup Terus nah ini Wifi-nya Wifi 4K 721309 Kita sambungkan teman-teman Setelah itu Kita masuk ke aplikasinya RC FPV Ini teman-teman ya Oke Terus kita start Nah ini Cukup bagus teman-teman Untuk hasil kameranya Oke Untuk naik turunnya ini Saya tes ya Dari sini Coba Turun Ini saya hitung ya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Jadi sembilan teman-teman Sembilan pergerakan kamera Oke Oke teman-teman ya Kita nyalakan dulu Teman-teman ya Kokang Atas Bawah Terus kalibrasinya Kesampingan semua Setelah itu Tombol Take off Kita coba Untuk tes Tombolnya Atras Sembilan teman-teman ya Yang ini dulu Lebih mudah Nah ini Nah ini teman-teman ya Berjalan Jadi kalau saya ke kanan Jalan-nya ikut ke kanan teman-teman Nah Ke kiri Ya ikut ke kiri teman-teman Atrasnya berjalan teman-teman ya Sebetulnya Oke Oke teman-teman ya Selanjutnya Kita coba untuk Jugir baliknya dulu teman-teman Ini Kita coba ya Ini saya klik ini Oh berjalan teman-teman ya Lagi teman-teman ya Kita coba Jugir balik ke kiri Oh berjalan Coba lagi Jugir balik ke depan teman-teman Oh gak bisa teman-teman Jadi Jugir baliknya Cukup ke kiri dan ke kanan Setelah itu Kita coba untuk speednya Ini speed 1 Kita coba speed 2 Oh ini langsung speed 3 teman-teman Speed 3 Ketika Lebih kencang teman-teman Ketika Speed 1 nya kita coba Nah ini pelan Kita coba speed 2 Ini saya menggunakan speed 2 teman-teman ya Karena cukup berangin Jadi ini drone nya cukup bisa menguasai Dari embusan angin teman-teman Nah cukup Laman enak teman-teman Untuk drone nya Oke teman-teman ya Saya coba untuk tes Sesuara tindak beratnya teman-teman Kita klik ini Nah ini Coba Ini teman saya Untuk warna lintang nya Langsung aja di Itu Ya Provisi teman-teman ya Provisi teman-teman Nah provisi Provisi Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!